Hai Sok, ketemu lagi di channel Jegol82. Kali ini kita akan intip kegiatan ekstrakulikuler kriket di SMPN 2 Lingkar. Kriket adalah sebuah olahraga tim yang dimainkan antara dua kelompok yang masing-masing terdiri dari 11 orang. Bentuk modern kriket berawal dari Inggris, dan olahraga ini populer di negara-negara persemakmuran. Olahraga kriket pertama kali dimainkan di Humpspire Inggris pada abad ke-16. Pada tahun 1909, dibentuklah Dewan Kriket Internasional atau International Cricket Council, ICC. Kriket sudah masuk ke Indonesia sejak 1880-an meski baru populer dan membuat organisasi resmi pada 1992. Peralatan kriket, kriket bol atau bola kriket memiliki lingkar antara 224-229 mm dan beratnya antara 156-163 gram. Kriket bet atau alat pemukul kriket, dua wikets, struktur kayu terdiri dari satu set tiga tunggal atasnya oleh sepasang biles, biles, dua kayu prospisis yang duduk di atas alur pasangan berdekatan tunggal, Protective gear, bantalan, sarung tangan, helm gel untuk basman untuk mencegah cedera saat terkena bola, sepatu kulit, biasanya dengan sol berduri untuk pegangan di rumput, pakaian celana panjang, kemeja untuk game yang dimainkan dengan bola merah, pakaian harus putih atau krem untuk game yang dimainkan dengan bola putih. Pemain biasanya memakai seragam dengan warna tim yang solid. Pada permainan kriket, masing-masing tim terdiri dari Kapten tim, bertugas menentukan strategi dan pemain yang turun ke lapangan di awal pertandingan. Batsman, bertugas memukul bola. Setiap pemukul memiliki dua kali kesempatan untuk memukul bola, kemudian digantikan oleh rekan lainnya. Jika satu pemukul gagal, maka ia harus keluar dari lapangan dan digantikan pemain lainnya. Bowler, bertugas melempar bola. Fielder, memiliki peran sebagai penangkap bola yang dipukul oleh pemain lawan. Jika berhasil menangkap bola, tim pemukul tidak akan mendapatkan skor atau run. Wicketkeeper, sama seperti Fielder, wicket bertugas untuk menangkap bola yang tidak dapat dipukul oleh Batsman. Posisi wicketkeeper berada di belakang Batsman. Lalu, di depan gawang kriket yang berupa tiga tongkat berdiri sejajar di belakang pemukul. Meet on and meet off, merupakan tangan kanan Batsman yang berada di kiri, meet off dan kanan, meet on. Bully, bertugas menangkap bola sebelum bola meluncur lebih jauh dan membuka peluang pemain lawan untuk berlari. Posisinya berada di belakang pemain yang bertugas sebagai slips. Slips, berjumlah empat orang yang berdiri sejajar di belakang gawang pada bagian offside, di antara area pemukul bola dan third man. Long on and long off, berada di sebelah kiri bowler, long on, dan sebelah kanan bowler, long off. Sekilas, olahraga ini mirip dengan kasti dan softball. Namun, ada beberapa perbedaan termasuk cara bermain kriket. Kriket dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari sebelah pemain. Tim pertama menjadi tim pemukul bola. Mereka berusaha mengumpulkan angka dengan berlari sebanyak mungkin. Sementara itu, tim lainnya berusaha menangkap bola. Hal ini dilakukan untuk membatasi nilai yang dibuat oleh tim pemukul. Pada olahraga kriket, terdapat lima bagian yang masing-masing memiliki tugas dan peran berbeda. Kelima bagian tersebut adalah, melempar bola, bowling, memukul bola, dating, menjaga fielding, menangkap facing, menjaga stump, wicket tipan. Cara bermain olahraga kriket. Saat pertandingan dimulai, tim penjaga masuk ke dalam lapangan, kemudian disusul dua pemukul yang masuk ke lapangan. Kedua pemukul berdiri di depan stump masing-masing yang berada di atas lapangan atau pitch. Posisi kedua pemukul saling berseberangan. Pemukul pertama siap memukul bola dan pemukul kedua siap untuk lari ke ujung stump lain, yaitu ke arah pemukul pertama. Kemudian, berlari kembali jika bola belum diambil oleh regu fielding. Apabila salah satu pemukul mati, maka digantikan oleh pemukul lainnya dan begitu seterusnya. Pemukul yang sudah mati tidak bisa memukul lagi. Setiap pemukul berusaha memukul bola sebanyak mungkin untuk mengumpulkan nilai sebanyak-banyaknya. Setelah itu, tim A dan tim B bertukar posisi. Tim B menjaga bola dan tim A memukul bola. Apabila salah satu tim memperoleh nilai lebih tinggi daripada tim lainnya, maka tim tersebut dikatakan menang selama pertindahan offer yang ada. Namun, apabila tim A memukul bola dan semua pemukul mati out sebelum offer ditentukan habis, maka permainan selesai dan bertukar posisi. Tim B mengukul dan mengejar nilai yang ditumpulkan tim A untuk memenangkan pertandingan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!